Pemirsa kebakaran terjadi di kawasan permukiman padat penduduk di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun empat rumah ludes terbakar. Empat rumah di pemukiman padat penduduk kawasan lingkungan tiga Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara ludes terbakar pada Senin pagi. Kencangnya angin dan banyaknya material mudah terbakar membuat api kian cepat membesar dan merambat. Sejumlah petugas memadam kebakaran berupaya memadamkan api dengan mengarahkan empat mobil damkar. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat ledakan tabung gas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir hingga mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Raja Budin, AINews melaporkan. Setelah sempat berjibaku selama lebih dari tiga jam, kobaran api yang membakar kantor Bapelitbang kota Bandung akhirnya berhasil dipadamkan. Setelah berjibaku melakukan pemadaman selama lebih dari tiga jam, petugas dari Dinas Kebakaran Kota Bandung akhirnya berhasil memadamkan kobaran api yang melalap kantor Bapelitbang. Petugas masih melakukan pendinginan di ruangan yang berada di lantai dua gedung, sementara para pegawai mencari barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Wali kota Bandung, Yana Mulyana, mengatakan pihaknya hingga kini belum mengetahui penjoba pasti kebakaran. Meski demikian, ia berharap ada barang-barang yang masih bisa diselamatkan di lokasi kebakaran. Kantor Bapelitbang di areal Balai Kota Bandung terbakar Senin siang. Api dengan cepat melalap seluruh bagian ruangan yang berada di lantai dua. Tidak ada korban jiwa dalam periswa tersebut. Penyebab kebakaran belum diketahui. Namun saksi mengatakan, sebelum kebakaran ada aktivitas pengelasan di salah satu ruangan. Dan polisi telah mengamankan sejumlah saksi. Dari Bandung, Jawa Barat, Bili Maulana melaporkan. Sesosok mayat laki-laki ditemukan menyangkut di Pompa Air Baku, Perub Jasa Tirta II, Jatinegara, Jakarta. Diduga mayat tenggelam di aliran Kalimalang hingga terseret ke area penyaringan sampah Pompa Air Baku. Petugas Pompa Air Baku, Unit Wilayah 1, Perub Jasa Tirta II, Jatinegara, Jakarta, dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki. Mayat tersangkut di area penyaringan sampah. Diduga mayat tenggelam di aliran Kalimalang hingga tumbuhnya terseret ke Pompa Air Baku. Saat ditemukan pertama kali oleh petugas yang sedang membersihkan sampah, mayat awalnya dikira bukan manusia. Setelah terlihat bentuk kaki manusia, petugas melaporkan penemuan mayat ini ke aparat Polsek Jatinegara sebelum dievakuasi. Tapi dia sudah sempat nyangkut atau bagaimana? Ya, nyangkut di jari-jari di sini. Keputer gitu. Kita sempat lapornya, maksudnya lapor dulu. Keputu perisi, cipakan ada mayat ini. Nyangkut. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, jasad laki-laki ini kemudian dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo untuk otopsi. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews melaporkan. Menjebol tembok dan memanjat tembok, tujuh tahanan kabur dari rutan kelas 2B Sipirok, Kaupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Enam dari tujuh tahanan yang kabur merupakan titipan kejaksaan, sedangkan seorang lagi merupakan tahanan binaan. Mereka terlibat kasus narkoba dan kasus pencurian. Aksi kabur tujuh tahanan diketahui petugas rutan pada hari Senin, sekitar pukul 4 pagi. Dari hasil olah TKP, tujuh tahanan menjebol dinding sel dan memanjat tembok setinggi 6 meter menggunakan kain sebagai alat bantu. Hingga kini, petugas masih mengejar tujuh tahanan tersebut dan belum bersedia memberikan keterangan lebih lanjut. Pemirsa Polda Jawa Timur menangkap dua pelaku terduga pemeran video porno yang identik dengan kebaya merah. Walisi juga telah memeriksa hotel tempat pembuatan video tersebut. Dua pemeran video mesum perempuan berkebaya merah ditangkap petugas di Treskimsus, Polda Jawa Timur, Surabaya. Identitas dua aktor video mesum itu pun terungkap. Pemeran laki-laki dalam video tersebut berinisial ACS, warga Surabaya. Sedangkan pemeran perempuan berinisial AH, warga Malang. Keduanya saat ini masih diperiksa di Polda Jawa Timur. Pemeriksaan ini untuk mencocokkan keterangan pelaku dan bukti yang dikantongi polisi. Dua orang, antara lain seorang laki-laki yang berinisial ACS, kelahiran Surabaya, dan satu orang perempuan berinisial AH, kelahiran Malang. Ada pun penangkapan dilakukan di daerah Mendokan. Kemudian untuk saat ini, sedang kita lakukan pemeriksaan untuk mengetahui motif dari kedua tersangka ini, melakukan perekaman dan penyebaran terhadap konten kebaya merah tersebut. Sebelumnya, polisi juga telah menyelidiki tempat pembuatan video porno yang dilakukan di sebuah hotel di kawasan Gupeng, Surabaya. Akibat perbuatannya, kedua pelaku kini meringkuk di tahanan Polda Jatim. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan melaporkan. Kita beralih ke Ibu Kota Pemirsa, petugas imigrasi kelas 1 TPI Jakarta Timur menangkap seorang warga negara asing asal India yang menjual batu berlian palsu di Sentra Pasar Batu Rawabening, Jatinegar, Jakarta Timur. WNA tersebut juga menyalahi izin tinggal. Seorang WNA berinsial SMW berusia 46 tahun ditangkap petugas imigrasi kelas 1 TPI Jakarta Timur di Sentra Pasar Batu Rawabening, Jakarta Timur. Dari hasil pemeriksaan, petugas mendapati 9 buah batu berlian 1 kerat dan 4 buah batu berlian 20 kerat yang diduga palsu, serta 1 unit telpon genggam. Dirinya menjual berlian palsu dengan harga mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Selain itu, WNA ini juga menyalahi izin tinggal karena SMW datang ke Indonesia dengan visa liburan. Namun saat berada di Indonesia, SMW justru menjual batu berlian palsu dalam 1 tahun terakhir. Rencananya pelaku akan dideportasi ke negara asalnya dikarenakan sanksi pencekalan masuk ke Indonesia selama 6 bulan. Yang bersangkutan pendapat berlian tersebut dari dalam negeri sini, di Indonesia juga. Tapi kita belum melakukan pendalaman lebih lanjut dan juga belum karena diduga ada beberapa orang lagi, teman-teman yang bersungkutan yang juga berfungsi atau menjajakan. Pemirsa tingginya permintaan masyarakat membuat harga setup box terus mengalami kenaikan. Warga pun mengaku keberatan karena harus mengeluarkan uang lebih banyak. Demi bisa menonton tayangan televisi di rumah, tak sedikit warga ibu kota yang rela berburu setup box atau alat penerima saluran digital di toko elektronik. Seperti yang terlihat di sejumlah toko elektronik di Jalan Kembang Sepatu, Senen, Jakarta Pusat, sejak pagi hingga sore para pengunjung terus berdatangan untuk membeli setup box dari berbagai merk dengan harga yang ditawarkan bervariasi mulai dari Rp150.000 hingga Rp300.000. Sayangnya, tingginya permintaan masyarakat membuat harga setup box terus mengalami kenaikan hingga 30%. Nunggu dari pemerintah belum tahu tuh kabarnya. Belum tahu kabarnya ya? Iya. Tadi harganya berapa, Pak? Rp270.000 tadi. Rp270.000. Berat nggak bagi Abang segitu, Pak? Berat, Bang. Awal katanya dari Rp200 sekarang makin naik, makin naik, makin naik. Terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua berada Richard Eliezer, Bripka, Riki Rizal, dan Kuat Maruf kembali menjalani persidangan lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua kembali digelar dengan agenda keterangan saksi dengan Terdakwa, Richard Eliezer, Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Dari 12 orang saksi yang hanya 5 saksi yang hadir dan memberikan keterangan. Mereka yang bersaksi adalah petugas swap di Smart CoLab, Nevi Afrilia, dan Isbah Aska Tilawah, sopir ambulan Ahmad Syahrul Ramadan, legal counsel dari provider PT XL Aksiata, Victor Kamang, serta provider PT Telekomunikasi Seluler bagian Officer Security and Tech Compliance Support Bimantara Jaya Diputro. Kelimanya bersaksi untuk terdakwa Richard Eliezer, Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Supir ambulans pembawa jenazah Yosua Ahmad Syahrul Ramadan bersaksi saat mengangkut jenazah Brigadir Yosua dari rumah Verdi Sambo ke rumah sakit Polri Kramatjati. Ahmad mengaku melihat luka tembak di tubuh Yosua. Saat saudara mengangkat jenazah korban, kan tadi saudara mengatakan saudara memegang kepala, ada sudah terhambur, ada keluar darah banyak? Pas diangkat itu megangnya tangan yang mulia. Hah? Tangan. Oh bukan kepala? Bukan yang mulia. Oke, kemudian? Dua-duanya. Oh tangan begini ya? Oke. Dari bawah waktu diangkat kepalanya ada yang mengeluarkan darah? Ada yang mulia. Banyak? Itu gak tahu keluar dari dalam organ tubuhnya, atau dari genangan yang di lantai itu yang mulia. Saya kurang ngerti juga. Karena saya yang tidak mengecek-ngecek lagi dan itu jenazah ditutup masker, saya yang tidak membuka-buka masker itu lagi. Oh masih masker ya? Iya ya mulia. Ada lubang maskernya? Saya kurang lihat ya mulia. Kurang lihat? Iya. Luka apa yang saudara lihat pertama kali melihat jenazah? Hanya luka tembak ya mulia? Ya di mana? Di sini ya mulia, di dada. Tahu dari mana kalau itu luka tembak? Ada bolongan ya mulia. Oh ada bolongan, oke di dada. Iya ya mulia. Sebelah kiri kanan? Sebelah kiri kalau tidak salah ya mulia. Kemudian apa lagi? Lalu darah ya mulia. Pergelangan? Tidak. Saya tidak lihat langtung jetlity satu persatu. Nah pergelangan kan saudara memegang pergelangan tangannya? Iya ya mulia. Tangan korban. Ada bekas luka tembak? Tidak melihat yang mulia. Karena satu faktor buru-buru juga yang mulia. Leher ada? Saya tidak lihat yang mulia. Tidak melihat. Di belakang kepala? Tidak melihat yang mulia. Tidak melihat juga. Saudara masukin dalam kantong jenazah. Baik ya mulia. Setelah itu saudara dibantu. Sementara itu Legal Council Provider XL Aksiata Victor Kamang bersaksi. Pihaknya hanya menyerahkan data percakapan seluler. Victor menyatakan penyerahan sejumlah file berupa data, registrasi, atas nama diantaranya Nofrian Syahyosua Utabarat, Putri Candrawati, Rijat Eliezer, dan Kuat Maruf. Saya pernah mendapatkan dua surat di 2 September dan 21 September. Yang pertama di tanggal 2 September surat nomor R-653 itu meminta nomor handphone yang terdaftar atas nama Nofrian Syahyosua Utabarat, Putri Candrawati, Susi, Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf. Dan nomor 087-888-258-777. Oke. Itu nomor siapa yang terakhir tadi? Nah, kami mengecek yang mulia, tapi saya tidak mengetahui itu nomor siapa. Dari kami hanya keluar nick dan knock-nya saja. Karena nomor ini nomor prabayar, sesuai dengan ketentuan Kominfo yang boleh kami simpan hanya nick dan knock-nya saja. Yang saudara serahkan berbentuk apa? Berbentuk file dari email yang mulia. File dan email? Iya, karena saya capture. Jadi hasilnya, hasil dari sistem itu saya capture, lalu saya serahkan kepada penyidik. Apa isinya yang saudara capture itu? Nick dan knock-nya. Nick dan knock-nya, selebihnya percakapan atau komunikasi ada? Ada. Ada, saya serahkan juga CDR-nya. Oke. Tapi hanya satu CDR ini, karena kembali lagi waktu itu penyidik menanyakan kalau yang lain mana, karena saya bilang ini hanya bisa dari nomor telpon yang mulia. Lalu CDR-nya itu saya query, saya tarik, lalu saya serahkan kepada penyidik. Kita berada ke kasus lain pemirsa Pol Damit Rujaya melimpahkan berkas penyidikan tahap 1 kasus narkoba dengan tersangka mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa serta KBP Dodi Perawiran Negara Kekejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menerima berkas perkara kasus penyalahgunan rakotika dengan tersangka Irjen Teddy Minahasa. Pelimpahan berkas tahap 1 dilaksanakan pada 4 November lalu. Sedangkan berkas 6 tersangka lainnya, jaksa penutup umum sudah diterima pada tanggal 27 Oktober yang lalu. Saat ini tengah dilakukan pemeriksaan. Setelah berkas perkara diterima atau P16, jaksa memiliki waktu maksimal 14 hari untuk meneliti berkas sebelum dinyatakan lengkap atau perlu adanya perbaikan. Perkembangan penanganan perkara tersangka atas nama TM. Berkas perkara sudah kita terima, kami terima dari penyidik Pol Damit Rujaya. Itu pada tanggal 4 November 2020. Pemirsa puluhan pencari kerja pingsan saat berdesakan di acara Job Fair di Batam, Kepulauan Riau. Panditia menghentikan kegiatan dan membubarkan para pencari kerja di lokasi. Acara Job Fair Batam 2022 di kota Batam berakhir ricuh. Ribuan pencari kerja berdesakan hingga saling dorong untuk memasuki lokasi acara. Akibatnya sejumlah orang terjatuh hingga terinjak-injak. Kondisi ini semakin parah karena cuaca yang panas hingga banyak pencari kerja yang pingsan. Karena situasi yang makin tak terkendali, paniti akhirnya mengetikan event dan membubarkan pencari kerja. Saya lihat dari volume peserta pencari kerja, pencaker ini cukup banyak sekali. Ini berarti orang sangat butuh ini. Tadi saya sampaikan Pak Kadis, kan dibuka 7, 8, 9. Nanti kalau ini 3 hari nanti evaluasi, kalau perlu buka nanti akhir nongkar kita buka lagi. Masalahnya uangnya tak ada. Nanti ada saya bilang, nanti sama BP akan saya duduk. Supaya bisa dibuka kembali. Job Fair Batam 2002 dibuka selama 3 hari dan diikuti 32 perusahaan di Batam. Dalam event ini perusahaan menargetkan merekrut sebanyak 1.900 pekerja. Dari Batam Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, INews, melaporkan. Presiden Jokowi Dodo hadir dalam peringatan hari ulang tahun ke-8 Partai Perindo. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengingatkan partai soal calon presiden. Presiden Jokowi Dodo kembali mengingatkan partai politik khususnya partai koalisi untuk berhati-hati dalam memilih calon presiden dan calon wakil presiden pada pil pres mendatang. Peringatan disampaikan Presiden saat menghadiri hut ke-8 Partai Perindo di Gedung Anyus, Kebonsiri, Jakarta Pusat. Presiden berharap Perindo hati-hati dalam memilih kandidat karena akan membantu threshold. Selain itu, Perindo juga diingatkan, jangan terlalu lama mendeklarasikan capres dan cawapres karena waktu terus bergulir. Tapi yang kedua juga hati-hati. Milih capresnya harus benar, Pak Ari. Karena nanti akan membantu partai mengejar threshold. hati-hati. Milih capresnya hati-hati, milih cawapresnya hati-hati. Tapi kalau bisa juga jangan terlambat deklarasi juga. Yang kedua, tadi Pak Ari menyampaikan, saya ini dua kali wali kota di Solo menang. Kemudian ditarik ke Jakarta, Gubernur sekali menang. Kemudian dua kali di pemilu Presiden juga menang. Mohon maaf, Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. DPW Partai Perindo Sumatera Utara bersama komunitas Speed Medan menggelar pelatihan digitalisasi kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah komunitas jamu. Kegiatan ini bentuk komitmen Partai Perindo untuk mesejahterakan rakyat Indonesia. Pelatihan digitalisasi kepada komunitas jamu ini digagas oleh DPW Partai Perindo Sumatera Utara bersama komunitas Speed Medan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program ketua umum Partai Perindo Haritanus Bio untuk mesejahterakan rakyat Indonesia serta upaya mendukung meningkatkan omset penjualan jamu tradisional. Ibu-ibu jamu yang tadinya berkeliling menjajakan dagangannya melalui sepeda keliling kampung. Hari ini kita ingin membuat sebuah terowosan baru kepada ibu-ibu tersebut agar memasarkannya melalui digital. Program digitalisasi yang diinisiasi oleh DPW Partai Perindo Sumatera Utara ini disambut antusias komunitas jamu. Terima kasih kepada Partai Perindo yang terang men-support dan memfasilitasi kami untuk pembelajaran digital marketing. Komunitas jamu di Medan Sumatera Utara ini berharap program Seropa tetap berlanjut untuk membimbing para pelaku UMKM agar maju dan modern. Dari Medan Sumatera Utara, Sadam Husin, Ainews melaporkan. Jelang penghujung tahun, Kementerian Perdagangan dan Badan Pangan Nasional memastikan stok beras untuk wilayah DKI Jakarta dan Nasional. Saat ini stok beras nasional di gudang bulok tercatat 6,6 juta ton dan akan bertambah 1,2 juta dalam waktu dekat. Menteri Perdagangan, Jabat Gubernur DKI Jakarta dan Kepala Badan Pangan Nasional memeriksa ketersediaan beras di pasar induk beras Cipinang, Jakarta Timur. Setelah berkeliling ke beberapa toko beras, Menteri Perdagangan memastikan stok beras masih cukup, aman, dan harga beras stabil. Saat ini beras jenis medium di pasar induk Cipinang dipatok di harga 8.900 rupiah per kilogram, sementara harga beras premium bervariasi antara 10.000 hingga 20.000 rupiah per kilogram. Untuk menambah stok beras di DKI Jakarta, Badan Pangan Nasional akan memasok beras dari Sulawesi Selatan sebesar 6.000 ton dan 9.000 ton dari Nusa Tenggara Barat. Jumlah ini akan bertambah dengan dukungan pasokan bulok di sekitar DKI Jakarta sebesar 14.000 ton. Angka yang inflasinya tinggi, termasuk kola talput, itu menjadi konsen kita semua. Tapi kalau kita lihat kan bulan lalu kan deflasi, sehingga ini ada PR1 harga beras. Kalau harga yang lain, hari ini semuanya landai dan malah cenderung turun. Sehingga beras ini perlu dilakukan operasi pasar hari ini. Berapapun stok yang diperlukan, ekspektasi masyarakat termasuk pasar induk Cipinang, ini ada di dunia, sekitar 3.000 ton seminggu, ini akan kita penyelidikan. Tentunya mobilisasi stok dari bidang-bidang bulok yang ada di... Wakil Presiden Maruf Amin tiba di Resort Sharm El Sih, Mesir, untuk menghadiri KTT Perubahan Iklim atau PBB atau KEP 27. Hanya sebagi akan segera kembali. Terima kasih sudah menonton!